Kepolisian sektor Panakukang menemukan fakta baru atas kasus penganiayaan bocah oleh pacar sang ibu. Berdasarkan penyidikan, ternyata ibu kandung korban juga ikut menganiaya anaknya. Usai menggelar olah tempat kejadian perkara dan mencintai segi beberapa barang bukti, kini polisi menemukan fakta baru atas kasus penganiayaan balita. Polisi menemukan fakta bahwa tak hanya pacar ibu kandung korban yang terlibat menganiaya anaknya. Ternyata ibu korban juga ikut melakukan hal serupa. Atas penganiayaan tersebut, pelaku terancam pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kapolsek Panakukang, Kompol Jamal Fatur Rahman. Assalamualaikum, selamat sore Pak Jamal. Selamat sore Mas. Pak Jamal, ini sungguh miris ya, bahwa fakta yang ditemukan ternyata ibu korban yang tadinya pelapor juga ikut melakukan penganiayaan. Apa bukti-bukti yang menguatkan dugaan tersebut? Jadi untuk kegiatakan hari ini terkait perkara penganiayaan anak ini memang sedang dilakukan olah TKP ataupun rekonstruksi di TKP. Sampai sekarang tim kami masih di TKP, memang untuk laporan awal ada informasi bahwa ibu korban terserta melakukan penganiayaan. Dan memang kejadian penganiayaan ini bukan hanya baru satu kali. Dan dari pengakuan ibu korban pun seperti itu, memang kejadian penganiayaan ini bukan pertama kali. Selanjutnya kami dari Posek Panak Bukang menunggu tim dari olah TKP dan rekonstruksi, seperti apa hasilnya. Dan akhirnya nanti hasil dari rekonstruksi itu akan kami lakukan gelar perkara untuk menentukan seperti apa dan bagaimana status untuk ibu ataupun ibu korban ataupun pelapor ini. Pak Jamal, tadi ada menyebutkan ibu kandung korban ini artinya mengakui bahwa ia kerap melakukan penganiayaan kepada anak kandungnya? Jadi untuk keterangan yang beberapa kali penganiayaan ini, dari waktu pelaporan awal dan ketika kami lakukan BAP awal terhadap ibu korban ini, ibu korban menyatakan penganiayaan ini sering terjadi dilakukan oleh pelaku, jadi oleh pacarnya ini. Namun memang dari keterangan awal pelaku, ada keterangan bahwa ibu korban pun pernah melakukan penganiayaan. Oleh karena itu kami untuk meyakinkan, kami hari ini melakukan rekonstruksi dihadiri oleh pelaku dan ibu korban ini. Keterangan itu disampaikan oleh siapa? Barangkali ada saksi mata yang menyaksikan? Untuk saksi mata memang tidak ada, karena memang kejadian ini di dalam satu kamar, hanya ada pelaku, ibu korban dan korban itu sendiri. Selanjutnya kami melakukan rekonstruksi ini untuk meyakinkan seperti apa memang kejadian ketika laporan ataupun kejadian yang dilaporkan itu dan sebelum kejadian dilaporkan itu. Pak Jamal, bisa diceritakan kepada kami, dugaan polisi itu tindakan penganiayaan seperti apa yang dilakukan ibunya terhadap anak kandungnya sendiri? Kami, saya khususnya disini sedang menunggu hasil dari tim melakukan rekonstruksi di lapangan. Mungkin kembali tim itu akan kami lakukan berlari perkara untuk menentukan seperti apa kejadian ini ataupun status dari ibu korban tersebut. Apakah saat ini ibu kandung korban tengah ditahan, Pak Jamal? Gimana? Apakah ibu kandung korban sudah ditahan? Jadi untuk status ibu korban ini sampai sekarang, yaitu pelapor dan sebagai saksi. Dan sekarang untuk ibu korban-sak korban masih di rumah safety house, di rumah P2-TP2 Provinsi. Jadi untuk statusnya masih pelapor dan saksi sampai sekarang. Untuk proses penyembuhan korban, anak, dan posisinya saat ini seperti apa, Pak Jamal? Jadi untuk posisi korban, besar Pak Ibunya sekarang di P2-TP2A Provinsi Sulsel, disana dilakukan trauma healing dan pengobatan lain-lainnya. Karena memang sekitar kurang lebih perawatan 3-5 hari di rumah sakit untuk korban diperbolehkan kembali dan ditampung di rumah P2-TP2A Provinsi Sulsel. Untuk sampai sekarang, kami tetap coordinasi dengan P2-TP2A, masalah trauma healing terhadap korban ini, anak ini. Dan untuk status ibunya, sampai sekarang masih status pelapor dan saksi. Karena ada petunjuk ataupun informasi dari keterangan pelaku bahwa ibu korban ini pernah melakukan pemukulan. Oleh karena itu, kami melakukan rekonstruksi hari ini untuk mengetahui lebih jelas seperti apa yang terjadi di TKP. Kami berharap titik terang atas kasus ini dan siapapun yang melakukan aksi pengalian harusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya dan melindungi hak-hak korban. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Polisi.